Jadi, karena perumahan merupakan kebutuhan mendasar daripada rakyat kita, maka keberadaan Himpera ini menjadi penting dan strategis, utama untuk menghubungi kebutuhan perumahan masyarakat bawah. Pak, ini kan juga lagi ramai tapera ya Pak? Nadi kan Bapak juga sempat membahas tapera mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Pak. PP nomor 21 atau 12? 21 tahun 2024. 21 tahun 2024 sebagai perumahan PP sebelumnya, ya menurut saya sebaiknya dikaji kembali, karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan rilnya. Jadi kalau dipotong, itu akan mengurangi penggunaan kebutuhan rilnya. Sebenarnya dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi, pertama sosialisasi yang lebih masif, agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian yang kedua, dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun. Jadi sebaiknya dikaji kembali. Tapi kan kalau dari Pak Persia sendiri kan ngomongnya kalau misalnya untuk tapera ini nanti potongnya harapannya seperti BPJS, awalnya kan menimbulkan kontra, tapi ujung-ujungnya masyarakat merasakan dampaknya. Kalau Pak Bangsu sendiri? Justru itu harus lebih masif sosialisasi. Masyarakat saya asyikan program ini supaya masyarakat paham. Selain itu pro kontra. Nah, saran saya supaya tidak jadi pro kontra, di-hold dulu sambil diakukan sosialisasi, lalu kemudian dilakukan kembali. Berarti penegasan aja Pak untuk bulan Juni ini berarti Bapak meminta untuk dikaji kembali? Ya, jika memungkinkan ditunda dulu agar masyarakat memahami manfaat dan faedahnya. Pak, Abangsu juga karena... Kalau memungkinkannya... Pemotongannya 2,5% itu dinilai juga cukup tinggi bagi masyarakat khususnya. Ya, justru itu. Kalau ada yang menilai, ah itu kan pinat lah, kecil. Ada yang bilang begitu kan. Tapi ada yang bilang, wuduh, itu berasa betul tempat orang itu bisa beli beras sekian kilo, beli apa. Tentara kalau buat teman-teman mungkin, ah itu kan seharga rokok, ada masalah. Tapi kan ini juga perlu dihitung. Makanya semua perlu penjelasan, perlu sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami manfaatnya dalam jangka panjang. Kan kalau 2,5% itu kan, jakat kita ini 2,5% juga kan gitu. Kalau dari mana, apa kau sempat diajak ngobrol dengan pemerintah, Pak? Secara prinsip ini kan sudah jalan yang lalu ya, cuman dahulu dicoba dengan ASN dan TNI Polri. Dan selama ini enggak ada masalah. Begitu ini kemudian mau merambah ke yang lain, memang benar Pak, Abang tadi ada pro kontra. Tapi sesungguhnya saya ingin menyampaikan bahwa ini sangat berguna untuk masa depan di bidang perumahan mereka semuanya. Mungkin benar kurang sosialisasi. Jadi pandangan saya sebagai developer, sebagai asosiasi yang bergerak di perumahan ini, ini enggak ada ruginya sebenarnya buat masyarakat kita. Karena itu uangnya utuh, bahkan nanti bernilai tambah. Dia nanti biasanya dipakai untuk DP-DP rumah mereka yang akan mereka ambil. Bahkan bisa diambil di awal. Jadi begitu menjadi anggota, dia sudah bisa ngambil di awal. Cuman dia kemudian menabung untuk menggantikannya itu. Jadi tentu kita, ini ya, kita bukan kemudian kita tidak ini pada masyarakat, tapi benar Pak, Abang tadi mungkin sosialisasinya yang perlu ditingkatkan. Tapi Hibera sempat diajak ngobrol sama pemerintah, Pak? Kalau dalam waktu dekat ini belum, karena itu sesungguhnya sudah dikodok 5 tahun yang lalu. Tapi sebelum-sebelumnya, sebelum PP ini terbit, sudah pernah diajak ngobrol? Iya, secara prinsip ini dikodokkan dulu bagaimana agar pemenuhan kebutuhan perumahan ini bisa secepatnya terrealisasi, gitu. Jadi sebenarnya ini sudah lama, cuman memang dulu Apindo meminta untuk di ini, gitu. Kan ini 3 persen hasilnya, 2,5 persen dari masyarakat, dari pegawai, setengah persennya dari pengusaha. Gitu, jadi aslinya secara prinsip ini baik untuk masyarakat, tapi mungkin benar kurang sosialisasi, kurang ini. Dan ya saya pikir andai ini tidak ada masalah, maka ini bisa diteruskan karena tidak ada ini, tidak ada yang dirugikan. Mungkin benar daya ininya masyarakat kita menurun, tapi sesungguhnya ini bisa untung masyarakat yang ngambil rumah di awal, gitu. Karena dia ditalangin dulu, baru ini di belakang hari. Tapi sudah ada gambarannya untuk proyek TAPERA ini seperti apa? Apakah seperti subsidi-subsidi yang lainnya, atau bagaimana, Pak? TAPERA ini kan sekarang mengelola yang pasti dana FLPP itu. Jadi dana FLPP pemerintah dulu dikelola oleh sebuah badan, diri jen di perumahan rakyat, sekarang dikelola oleh TAPERA. Badan yang beberapa bulan yang lalu baru dilakukan pergantian oleh pemerintah. Jadi saya pikir TAPERA telah melakukan tugas yang sangat baik, dan sekarang melanjutkan FLPP ini. FLPP itu di tangan TAPERA, mereka juga punya program dari pengumpulan dana masyarakat itu. Selama ini BUMN dan ASN. Lah ini pengen dilebarkan ke seluruh masyarakat melalui kepres yang baru itu, atau PP yang baru itu. Berarti sekali lagi, agar tidak menimbulkan, Pak Otra, kalau memungkinkan masih bisa di-hold dalam beberapa lama, sambil disosialisikan lebih masif, itu jauh lebih baik. Kan intinya tidak merugikan mereka, uangnya utuh-utuh, cuma dipotong saja lebih awal. Terima kasih telah menonton!